Intro Hi Dekorin, it's me DJ, welcome back to my channel Jadi video kali ini balik lagi ke pembahasan mengenai lip serum Yang sebenernya lip serum kali ini tuh udah pernah aku review di Youtube aku itu 8 bulan yang lalu Tapi karena memang hasilnya tuh oke banget di bibir aku Bisa buat bibir aku yang dulunya itu awalnya pecah-pecah Bisa jadi lebih halus gitu tekstur bibirnya Terus bisa jauh lebih mencerahkan bibir Dan juga lebih melembabkan banget Dan ternyata kenapa aku review lagi kali ini Karena aku sebenernya pengen sharing ke kalian Kalau sebenernya lip serum itu ternyata punya banyak banget fungsi lainnya Selain untuk dijadikan sebagai lip cure Kalian yang belum tau jadi lip serum ini tuh adalah lip serum dari Diera So untuk fungsinya apa aja sih? Jadi fungsi utamanya itu adalah Sepertinya udah aku jelasin di video sebelumnya Dia ini lip serum tapi bukan kayak lip serum kebanyakan Kalau lip serum kebanyakan itu kan dia kayak kosmetik gitu Jadi dia kayak ada memberikan instant pink gitu Nah kalau misalnya lip serumnya ini dia itu beda Kenapa? Karena dia ini memang bener-bener inkludensinya itu pure Dia memang fungsinya as a lip cure Jadi bukan kosmetik yang bisa memberikan instant pink Jadi bakalan buat kulit bibir kalian itu jauh lebih lembab Lebih lembut Terus juga yang pecah-pecah itu bisa tereksfoliasi Dia memang gak bisa memberikan efek instant pink Tapi as a lip cure Seperti skin care Dia memang khasnya pelan Tapi pasti Jadi dia bisa mencerahkan Tapi dalam jangka waktu yang panjang Jadi memang harus bertahap dan selalu dipakai Seperti kita pakai skin care biasanya Tapi dia ini ada instant effect juga Walaupun bukan mencerahkan Tapi dia itu ada instant effect Dia itu melembabkan Dan untuk fungsi three-in-one-nya Selain tadi yang pertama udah disebutin Yaitu as a lip cure Untuk menjaga kulit bibir itu tetap lembab Tetap sehat Tetap hydrate Tetap cerah Dia ini fungsi lainnya adalah Ternyata Dia ini bisa dijadikan sebagai base dari lipstick To get a glossy or moisturized lipstick Agar lipstick lebih on point Dan gak creaky pecah-pecah gitu Terus yang lebih mind-blowingnya lagi adalah Fungsi dia yang ketiga Dia bisa dijadikan sebagai lipstick remover Jadi dia bisa dijadikan sebagai pengganti Misal water like white Jadi memang ini bisa mempercepat proses penghapusan bekas lipstick Cocok untuk double cleansing Karena ini kan oil ya di dalamnya Jadi bisa dijadikan kayak cleansing oil gitu Agar menghilangkan semua residu lipstick Bisa untuk menghaluskan kulit bibir Karena mengandung malec acid atau AHA sebagai exfoliator So pas aku tau kemarin tips and tricks ini di TikTok yang aneh banget Aku tuh kayak Kok iya sih lip serum yang selama ini aku pake Bisa dijadikan sebagai base lipstick Karena biasanya aku biasanya tuh pake lip balm Atau gak lip gloss sebelum aku pake lipstick Aku gak pernah sama sekali pake lip serum Sebelum aku apply lipstick aku Karena merata aku bahkan aneh gitu Dan ternyata pas aku pake Dia bisa banget dijadikan sebagai base lipstick Jadi aku yang kayak Selama ini aku kemana aja gitu Dan hasilnya pas di bibir itu memang buat bibir kita itu Pas dipake lipstick jadi lebih glossy Jadi lebih kayak hydrate banget bibirnya Gak pecah-pecah Karena bibir aku tuh memang lumayan kayak sering kering Jadi kayak pecah-pecah gitu Jadi kalo bisa pake lipstick Kalo bisa gak dilembapin dulu Dia bakalan kayak masuk gitu loh Ke garis-garis bibirnya itu Terus kalo misalnya dibelan jadi gak enak banget Maksudnya 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 selamat menikmati dan memang dia ini sebagai salah satu menurut aku lip serum yang bisa dijadikan sebagai base lipstick, kenapa? karena lip serum yang lain itu kan ada tintnya memang udah ada warnanya sendiri, kalau ini kan dia memang capture ya, kayak lip balm ataupun lip gloss yang memang transparan gitu, yang gak ada warna jadi memang bisa dijadikan sebagai base lipstick karena dia gak memberikan warna, jadi gak kecampur-campur warnanya sama lipstick kita dan untuk fungsinya sebagai lipstick remover, jadi biasanya kalau misalnya kalian punya bibir cut ring ataupun bibirnya itu gak lembab sama sekali, kalian pasti bakalan ngerasain kalau misalnya kalian hapus, jika kalian pake micellar water, itu bakalan after itu buat bibir jadi kesannya kayak kering, ketarik gitu, jadi kayak kesep gitu, gak lembab, bibirnya pasti pake micellar water, apalagi kalau misalnya kalian diambil micellar water di bibir yang gak dibilas itu pasti jadi bakalan gak enak banget jadi kering banget bibirnya makanya inilah gunanya si lip serum ini sebagai pengganti micellar water jadi pas dipakein ke lipstick itu bakalan lebih ngehydrate bibir kita sekaligus menghapus dan membersihkan lipstick kita, jadi bibir itu gak kerasanya tuh gak kerasa kering keset gitu tetep hydrate ke bibir, karena emang serum ini mengandung oil, jadi dia istilahnya kayak cleansing oil gitu loh kalau di skin care yang biasanya digunakan sebagai double cleansing agar lebih bersih, tapi tetep gentle ke kulit lip serum ini tuh juga bisa dijadikan sebagai exfoliator karena dia ada mandelic acid atau AHA di dalamnya untuk exfoliate that skin cell di bibir kita supaya tekstur bibir kita tuh gak pecah-pecah lagi dan dia memang kandungannya super alami gak ada alkohol di dalamnya, tapi sebelum itu kita bakal membuktikan dulu full ingredientsnya apakah memang dia ini bener-bener alami apakah memang ada kandungan exfoliator di dalamnya dan setelah kita lihat ingredientsnya di skin care tersebut, dia ini memang gak macem-macem ya di dalamnya ternyata karena memang mau alkohol, paraben, silikon dan gak ada perfume atau kewangi buatan gitu untuk highlighting produce-nya dia ini ada olive oil, vitamin E, dan mandelic acid atau AHA untuk olive oil sendiri kayaknya udah pada tau lah ya ini super melembatkan menutrisi bibir terus juga kayakan antioksidan lalu untuk vitamin E, dia ini juga melembatkan dan vitamin E ini juga terkenal sama kemampuannya untuk memproteksi kulit kita terhadap UVB arrays UVB ini bisa berguna banget supaya bibir tidak makin menggelap dan membantu mengembalikan warna asli dari bibir kita terus juga ada mandelic acid atau AHA yang sering aku sebutin tadi untuk teksturnya sendiri, dia ini seperti face oil menurut aku, jelas sih karena kandungan utamanya memang olive oil gak terlalu cepat meresap dan pasti akan stay dulu selama beberapa sati bibir kalian sati pake di bibir memang rasanya pertama kali of course lembab dan rasanya termotisi gitu bibirnya terus juga bibir jadi lumayan ngebantu banget sih teksturnya semenjak pake serum ini tapi memang ini hasilnya itu digabungin juga ya sama lip care aku yang lainnya seperti lip balm dan lip gloss agar hasil lebih maksimal by the way memang kalau ada yang bilang kalau misalnya jiranya bikin bibir pecah-pecah ini menurut aku karena ada kandungan AHA nya karena ini kan exfoliator ya jadi dia bisa bantu angkat dan skin cell di bibir kita jadi menurut aku fungsi utama dari sebuah serum seperti serum wajah kita tetep aja wajah kita harus dipakein pelembab lagi jadi kalau memang bibir kalian suka depan kering kalian bisa apply serum ini sekaligus digabungin sama lip care kalian seperti lip balm ataupun lip sleeping mask supaya hasilnya lebih maksimal pokoknya kalau dari aku sih serum ini selain untuk lip care apapun lipsticknya itu wajib dulu pake ini di apply sebelum kita pake lipstick karena di ini menurut aku satu-satunya lip serum yang 3 in 1 multifungsi yang bisa dijadikan sebagai your lipstick made jadi bisa lebih on point gitu lipsticknya lip serum ini juga menurut aku affordable dan travel friendly liat dia mungil banget dia itu kayak kalau gak salah aku liat di Shopee nya itu tersedia dalam 2 ukuran ada 10ml sama 12ml yang dimana link Shopee nya of course udah aku taruh di description box dan juga di kolom komentar menurut aku gak mahal sih untuk lip serum yang multifungsi kayak gini so sekian aja untuk pembahasan mengenai lip serum kita kali ini kalau misalnya ada update mengenai tips and tips lainnya tentang lip serum atau lip care lainnya aku pasti bahkan tetap update di youtube aku jangan lupa semuanya juga untuk bergabung bersama klik tombol subscribe bye bye